Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini Om Puji Channel kembali bersama kalian. Ngomongin tentang kultur udah, ngomongin tentang sosial udah. Nah, kali ini Om Puji bakalan ceritain tentang kisah mistis yang sangat serem banget. Nah, untuk lebih jelasnya, cinta aja terus video mistis dari Om Puji Channel. Nah, kisahnya begini. Dua orang lelaki tersebut mencintai seorang wanita. Ya, bisa juga dibilang cinta segitiga ya. Nah, diantara dua lelaki tersebut memberikan cintanya kepada seorang wanita idaman mereka. Nama wanita tersebut anggaplah berinisial Jum ya. Nah, singkat cerita, diantara dua lelaki tersebut sering mengadakan pertemuan berkunjung ke rumah Jum wanita tersebut. Sedangkan Jum bertempat tinggal di suatu tempat yang tergolong sepi. Dan diantara area rumah Jum terdapat banyak pepohonan yang rindang. Dan rumah Jum tersebut juga berada di atas tebing, agak ketinggian maksudnya. Nah, diantara dua lelaki tersebut sering melakukan pertemuan diantara seorang wanita yang bernama Jum tersebut. Dan wanita Jum lebih memilih lelaki yang bernama Anto. Anggaplah namanya Anto ya. Dan lebih memilih si Anto tersebut dibandingkan si B. Nah, berjalan dengan cerita-cerita mereka, si wanita Jum ini sering ditelepon antara dua lelaki tersebut. Dan si wanita tersebut lebih memilih si A. Enggak tahu entah kenapa si Jum ini lebih memilih lelaki yang bernama si Anto tersebut. Entah apa ya. Mungkin faktor apa, faktor ini. Nah, dengan rasa cinta si B yang lelaki si B yang lebih mendalam dan sering menghubungi si Jum dan sering memberi penghatian. Tiba-tiba saja si Jum enggan berkomen ditelepon. Dan tiba lah pada saat itu lelaki si B berkunjung ke rumah si wanita Jum tersebut. Dan alhasil, tiba-tiba saja dia sontak kaget, bukan main kagetnya. Ketika dia sempat ke sana, dia melihat lelaki si A bersama dengan Jum, si wanita tersebut. Mereka saling berbincang riadur. Cerita entah apa yang mereka ceritakan. Sontak saja. Lelaki si B ini gerak dan merasa malu. Dan merasa hatinya terkoyak-koyak akibat melihat ulas si wanita Jum tersebut berbincang dengan lelaki si A. Entah apa yang merasuki hati lelaki si B, dia langsung saja kabur, langsung pulang. Tidak. Minta pamit dan intinya dia langsung pergi saja. Tapi perasaan lelaki si B ini masih terpendam rasa cinta dan rasa suka. Akhirnya dia menelpon si Jum. Namun, entah apa yang merasuki Jum, dia tiba-tiba saja langsung berkata, aku gak senang sama kamu dan lebih memulih T.A. Lelaki yang biasa. Nah, hati lelaki si B terasa merontak dan jengkel emosi. Pokoknya segala apa yang dia rasakan dalam hatinya terkoyak-koyak oleh seorang wanita yang bernama Jum. Nah, ketika itu dia membuat satu strategi gimana sih untuk mendapatkan wanita pujaannya. Walaupun si Jum menolak dengan mentah-mentah bahwa dia tidak menyukainya. Entah apa yang merasuki hati si Lelaki si B tersebut, dia meluangkan emosi dan amarahnya. Dia membuat strategi bagaimana cara untuk menghabisi si wanita tersebut dan lelaki tersebut. Nah, pada jam 12 malam, pada hari itu hari Jumat ya, dia melakukan strategi untuk menghabisi wanita tersebut dan lelaki tersebut. Dan dia pun menuju lagi ke rumah wanita tersebut. Dan dia melihat si Jum dan lelaki tersebut berbincang-bincang di ruang tamu. Nah, dengan rasa geram dan emosi, dia pun melakukan tindakan pembunuhan. Dan dikoyak-koyaklah dan dibunuhlah si lelaki tersebut dan Jum. Dari hasil kematian lelaki tersebut dan wanita tersebut, maka dikoburlah wanita tersebut dan lelaki tersebut. Entah apa mungkin yang merasuki hati lelaki yang dikolak ini. Dia pun ikut serta dalam perkuburan dua jenazah yang dikoburkan tersebut. Dan di hari meninggalnya, Jum dan lelaki tersebut kan ada diadakan biasa hari tahlilan. Hari pertama mengenang jasad almarhumah kedua wanita tersebut dan lelaki tersebut. Maka masyarakat tetangga tersebut berbondong-bondong datang pada malam pertama tahlilan. Berjelang malam hari berikut, hari ke-7 dan hari ke-40. Nah, disitulah. Suasana pada malam hari itu terasa hening. Arwah dari dua jenazah tersebut bergentayangan. Bahkan orang yang melintas di daerah tersebut diganggunya. Pernah ada seorang lelaki yang melintas di daerah tersebut akibat arwah roh jahat yang mengganggu karena akibat dibunuhnya si Jum tersebut gentayangan. Akhirnya para orang-orang yang melintas di daerah tersebut merasa ketakutan. Dan merasa was-was bila lewat di daerah tersebut. Nah, pada saat itu ada seorang lelaki yang gak tahu harus kemana tiba-tiba saja dia melintas di daerah tempat meninggalnya si Jum tersebut. Dan dia sontak dan merasa kaget. Tiba-tiba melintas dia menaiki sebuah motor dan tiba-tiba saja arwah si Jum muncul dengan memakai pakaian putih bersimbah darah. Dan dia pun tanya bukan lain lelaki tersebut. Sampai-sampai motor yang ia tunggang dia tinggalkan. Nah, ada ceritanya yang menarik lagi. Dengan berontaknya arwah si Jum ini ada lelaki yang sempat pergi ke kebun. Tiba-tiba dia saking asik-asiknya bercocok tanah mengambil sebuah buah di area perkebunannya. tiba-tiba lagi muncul arwah si Jum dengan bersimbah darah dan memangai jauh buah. Dan meneluarkan sawah yang kembang-kembang. Dan sontak si pekebun ini lari bukan main rasa ketakutan. Dan alhasil dia pun menceritakan ke warga bahwa saya pernah menemui sosok seorang Jum yang sudah meninggal. dan warga pun ramai-ramai merasa ketakutan akibat ulah dari arwah si Jum yang berbentayakan. Nah, cerita yang lebih menarik lagi ada seorang penjual bakso yang entah tidak tahu bahwa di sini pernah ada pembantayan yang sadis. dia pun berjalan pada malam hari itu. Sontak saja dia melihat lagi sosok si Jum tersebut. Dan melihat sosok si Jum berada di atas pohon dan mengeluarkan tawa yang sangat seram sekali. Sampai-sampai gerobak penjual bakso ini ditinggal begitu saja. Dan masih banyak lagi cerita-cerita yang mengerikan tentang Jum. Ada lagi seorang wanita separubaya ingin ke suatu tempat ke toko untuk membeli bahan sembako keperluan sehari-hari. Dia pun melintas di area tempat di mana dibunuhnya si Jum dan lelaki pujaannya itu. Tiba-tiba saja dia melihat Jum duduk di sebuah rumah kosong dengan bersimbah darah mata yang menyala. Orang tua pun ini kaget dan lari. Bukan main ketakutannya ia sempat kebingungan dan teriak namun pada malam hari itu suasana kening dengan penuh rasa ketakutan ia pun menceritakan lagi kepada warga yang ada di sekitar rumahnya. Nah, itulah kisah cinta segitiga yang berujung misteri dan menakutkan. Cukup sekian dan jangan lupa subscribe di channel Om Puji biar konten mistis ini makin memberikan konten-konten terbaru. See you!